Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Johroni Channel Kali ini saya akan perbaiki kompesor kulkasnya Kompesor kulkas ini masalahnya tidak ada tekan ya Tidak ada pressnya ya teman-teman nih Ya seperti ini Nanti saya akan atasinya Seperti apa ya teman-teman Menggunakan alat apa Nah seperti ini tidak ada nih Kompesor nya ya sama sekalinya Tidak ada tekanan ya Tapi ini kompesor hidup ya Ini dengan cara simple aja saya Akan mengatasinya Ini karena mampet saya menggunakan Tosin ya atau methyl ya Ini kita cukup 2 botol aja ya Kita masukin di pipa pressnya ya teman-teman Nah kita lihat nanti hasilnya bagaimana Tadi kan sama sekali tidak ada tekanannya ya Kompesor hidup ini kita masukin dulu Biasanya seperti ini mampet ya Di dalam di pressnya ya Jadi saya akan mengisi pakai methyl atau tosen Ya Seperti ini teman-teman Saya masukin ya Saya masukin di pipa pressnya ya Seperti ini Ini Kita coba dulu satu botol Kalau misalkan satu botol tidak keluar lagi Kotorannya Kita tambah lagi satu botol ya teman-teman Nah diemin seperti ini Dan dia dia masuk dulu ke dalam teman-teman Ya Kita colokin Powernya Coba Nah Nah teman-teman ya Sudah mulai ada nih Tekenannya sedikit-sedikit ya Nah Ya Jadi jika Teman-teman pemula menemukan hal seperti ini Ya Dicoba dulu Pake Methyl atau tosen ya Seperti ini teman-teman Bila menemukan kendala Kulkas tidak ada Apa Kompesor tidak ada pressnya Dengan cara simple kita Memasukkan cairan Tosen Atau methyl ya Nah Nah seperti ini teman-teman Sudah ada ya Nanti saya akan Memasukkan lagi Satu botol lagi Soalnya ini masih kecil Nanti setelah Kotorannya keluar Kita tuangin olinya Buang Saya akan mengganti oli baru ya Teman-teman Nah ini sudah Sudah ada Lumayan tekenannya ya Sudah sampai Agak Tidak ketahan Amat tangan saya Berarti kotorannya Sudah Keluar Tadi Tidak ada ya Jadi Teman-teman di rumah Kalau seumpah Kompesor tidak ada tekanan Begini Ya Jangan diganti Kompesor dulu Kita Coba dulu Menggunakan Lantosen Ya Atau metil Kalau kita Ngedadak Itu ya Di rumah konsumen Kayak saya ini Langsung di rumah konsumen Ini Tadinya Preonnya Masih banyak Teman-teman Cuman Mesin hidup Tapi Tidak ada tekenan Jadi Saya Usahakan Dites Diperbaiki dulu Apakah bisa Presnya keluar Atau tidak Ya Alhamdulillah Ini bisa Biasanya Kalau Sudah Clapnya Rusak Tidak bisa Kalau kita Masukkan Cairan Atil Atau Tosen Ini Saya Dua Botol Ya Saya Menggunakan Ini Biasanya Saya Begini Dengan Cara Simple Aja Kalau Saya Dibawa Ke rumah Biasanya Saya Pakai Tener Juga Bisa Ya Dibersihkan Karena Ini Kita Dadakan Di rumah Konsumen Jadi Saya Biasanya Menggunakan Tosen Ya Teman-teman Pakai Tosen Ini Saya Tunggingin Dulu Biar Berbeda Otosannya Masuk Ya Nah Sekarang Saya Buang Olinya Nah Olinya Ini Sudah Kotor Teman-teman Sedikit Pula Lagi Nah Ini Merokok Mulu Ini Olinya Sedikit Kotor Banget Teman-teman Berarti Mamputnya Sudah Hancur Amat Cairan Tosen Jadi Saya Tuangkan Dulu Nanti Saya Akan Menggantinya Nanti Ganti Oli Nah Teman-teman Saya Akan Mengganti Olinya Ya Saya Menggunakan Oli Untuk R 134 A Ya Ini Olinya Baru Saya Akan Tuangkan Saya Biasa Isi Satu Gelas Kopi Ini Ya Cukuplah Paling Nanti Ditambah Lagi Setengah Nya Lagi Bergantung Kebesaran Kompesor Nya Karena Kompesor Nya 1.6 Biasa Saya Menggunakan Satu Gelas Setengah Akeran Untuk Oli Kompesor Ini Ya Tapi Kalau 1.4 Biasa Saya Agak Banyakan Ya Teman Teman Karena Saya Sudah Sering Menggunakan Ini Alhamdulillah Cuma Pakai Takeran Gelas Kopi Aja Ini Ya Nah Ini Saya Menggunakan Plastik Gula Karena Biar Enak Masukin Olinya Ya Biar Nggak Berantakan Gitu Sebenarnya Kalau Mau Masukin Juga Bisa Tanpa Plastik Kita Hidupin Kompesor Kita Celupin Ventil Dia Akan Masuk Sedot Kedalam Cuman Ini Saya Lagi Matiin Dulu Kita Pakai Plastik Aja Biar Ngeberantakan Ya Teman Oke Ikuti Terus Video Selanjutnya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh końcuk Sampai 2 1 2 1 2 3 7 8 9 9 12 selamat menikmati 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 selamat menikmati